video kali ini saya akan membagikan trik tutorial Facebook yaitu bagaimana cara kita mengatasi akun Facebook yang sudah dibajar ya teman-teman jadi di video kali ini sebenarnya hampir sama dengan video yang cara mengaktifkan akun Facebook yang lupa kata sandi dan email sudah tidak aktif tetapi di video sebelumnya saya begitu banyak mendapatkan komentar-komentar lain yang tidak mendapatkan email untuk masuk atau email baru untuk mengganti email yang sudah tidak aktif di Facebook tersebut di kesempatan video kali ini buat kalian semuanya silakan tonton sampai habis dan jangan di-skip agar tidak salah paham tapi sebelum kututorial buat kalian semuanya yang belum subscribe ke channel ini silakan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke untuk langkah pertama disini masuk aja ke Facebook atau juga kalian ketik aja Facebook.com lalu disini kalian masukkan aja nomor ponsel atau email kalian tetapi jika kalian disini lupa email atau ponsel atau juga sudah diganti oleh si pembelajak maka kalian harus melihat video yang di atas sini lalu disini kalian masukkan aja seperti ini ini adalah urm Facebook saya atau ID Facebook saya atau ID Facebook saya lalu disini kalian masukkan aja kata sangginya contohnya seperti ini atau kalian bisa ngisi seinget kalian lalu disini saya menggunakan kata sandi lama ya teman-teman lalu buat kalian jika kalian disini lupa kata sandi tapi email masih bisa kalian akses maka disini kalian klik aja lupa kata kata sandi kata kata sandi tapi jika kalian Facebook kalian sudah benar-benar terhack oleh orang lain atau dibaca oleh orang lain maka disini kalian bisa masuk aja di pusat bantuan atau juga kalian disini bisa meminta meminta Anda dapat meminta yang baru jadi kalian tinggal klik aja maka jika kalian kesulitan untuk login Facebook kalian maka kalian klik aja di bagian pusat bantuan lalu kalian kulir ke bawah lalu kalian kulir ke bawah scroll aja ke bawah lalu disini kalian klik aja saya tidak dapat login Facebook jika sudah seperti ini kalian scroll lagi ke bawah klik aja lalu kalian klik aja lalu kalian klik aja lalu kalian klik aja jika sudah seperti ini kalian masuk aja disini kunjungi halaman ini Nah jika sudah seperti ini Jika benar-benar akun kalian dibobol Maka kalian klik aja akun saya dibobol Kalian disini bisa baca aja Untuk kembali ke akun anda Masukkan kata sandi saat ini Atau kata sandi lama Jika anda mengetahui Jika menurut anda akun anda tidak dibaca Maka anda dapat dibatalkan Lalu disini saya masukkan kata sandi yang tadi ya teman-teman Karena saya masih ingat kata sandi Lama yang sebelum diganti oleh si pembejar Atau sudah diganti oleh si penghackernya Jadi kita ganti disini Tulis aja kata sandi seingat saya Nah jika sudah seperti ini Nah disini kalian baca aja ya teman-teman Lalu disini karena saya kesulit masuk Saya minta yang baru aja Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah ganti Jika sudah seperti ini Kalian scroll aja ke bawah Lalu kalian disini klik aja Tidak punya akses ke sini lagi Sudah seperti ini Kalian bisa baca-baca Lalu kalian disini Lalu kalian disini saya tidak dapat mengakses email saya Nah disini kalian sudah mendapatkan tab yang suruh memasukkan email baru ya teman-teman Jadi jika kalian sudah mendapatkan tab seperti ini Kalian tinggal ingsi aja email baru dan konfirmasi email baru yang sama Jadi disini ingsi aja email yang baru yang belum pernah terkait oleh Facebook Atau yang sebelum pernah didaftarkan ke Facebook ya teman-teman Lalu disini nanti kalian ingsi aja formulernya atau data-datanya Seperti video yang di atas ini Jadi video kali ini sampai disini aja ya teman-teman Karena video ini tutorialnya untuk mengisi datanya sudah ada di video yang tadi Jadi buat kalian semuanya Terima kasih yang sudah nonton video ini Dan silakan untuk berkomentar jika ingin yang ingin dipertanyakan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini